eh, jangan khawatir ya love you selamat lagi selamat lagi hey guys ini jam 12-an siang kita lagi mau on the way ke rumah sakit karena sepertinya air ketuban aku mulai rembes-rembes ini tanggal 30 November memang udah jawalnya hari ini tuh jam 10 malam aku bakalan ke rumah sakit terus besok paginya tanggal 1 Desember itu bakalan operasi sesar tapi karena tadi pagi pas aku bangun loko kayaknya air ketuban aku udah kayak rembes-rembes gitu gak pecah gitu sih guys jadi kayak rembes doang dan gak kerasa sakit cuma kita jadinya mau ke dokter lebih cepet aja buat dicek gimana nanti gitu ya kan dia padahal baru bangun terus aku bilang karena kayaknya ketuban aku rembes deh terus ya udah kita siap-siap untungnya aku udah siapin koper dari jauh-jauh hari kayak udah udah seminggu yang lalu gitu udah aku siapin barang-barang semua yang mau dibawa jadinya aku tinggal mandi dia mandi terus kita langsung on the way ke rumah sakit nanti bakalan kita update lagi gimana hasilnya setelah dicek sama dokter oke gak sakit sih cuman kayaknya babynya udah nengken-nengken gitu ke bawah gitu jadi aku disuruh tekan ini setiap babynya gerak aku harus tekan ini gitu makan dulu makan pizza hard iya fusili jadi tadi udah di udah dicek ke dokter ternyata air ketubannya masih banyak banget malah kata dokter kebanyakan jadi tadi tuh yang rembes itu ada beberapa kemungkinan kemungkinan itu adalah air kencing karena babynya emang udah turun banget kayak udah neken banget jadi mungkin air kencingnya keluar sendiri gitu loh tanpa aku sadarin jadi menurut dokter katanya sesuai jebdoal ya jadi rencana kita itu dari awal adalah operasinya itu besok pagi jam 8 dan kata dokter katanya bisa besok pagi jam 8 juga sesuai jebdoal jadi malam ini kita akan stay disini mempersiapkan diri nanti jam 12 malam baby puasa oleh karena itu dia harus makan banyak-banyak senikmat nih makan sepuasnya dulu ya biar besok bisa langsung operasi dan ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan gak ada kendala dia bisa ketemu dengan baby jiu doain ya guys hey guys sekarang kita udah pindah ke ruangan pribadi iya ruangan pribadi kita mau room tour ya hamil-hamil masih mau room tour ini karena kita udah kebiasa review villa jadi sebelum lahirnya kita mau review dulu kamarnya guys jadi disini tempat aku untuk aku istirahat nantinya di info segala macem terus disini tuh ada meja kayak gini ini tuh buat meja makan gitu guys meja makan dan enaknya yang jaga tuh bisa tiduran juga ini jadi ini sebelah sofa tapi tuh bisa dibuka bawahnya tadi udah dibukain jadi ternah kayak gini kayak tempat tidur nih ya muat 3 orang deh kan ada 3 pantang tapi sih yang jagain sekarang cuma suamiku doang cuma mamaku udah datang ke Bali cuma biar gak terlalu rame di rumah sakit karena lagi covid juga kan jadinya kalau belum butuh mama mama masih di rumah aja gitu terus disini ada meja makan ini bisa makan-makan nanti kan sebelum puasa kita mau makan-makan dulu guys bisa terus disini ada TV juga bisa nonton biar gak bosan udah kayak hotel lain ini iya makanya ini udah kayak review hotel ada tempat juga kalau mau calling-calling terus ini ada oh ada berangkas loh ya ini bisa nyimpet barang berharga ya udah ada kulkas juga kulkasnya lumayan lah gede tadaaa kamu di rumah sakit apa sih udah kasih tau belum? belum aku di rumah sakit siloh tidak di endorse guys hahaha terus disini ada ini pintu keluar dan disini ada toiletnya tadaaa oh iya oh ternyata udah dikasih lengkap banget padahal kita udah bawa guys karena kan kita takutnya gak ada ya kan kita kira bukan hotel jadi kita bawa sendiri ternyata udah ada lengkap tisu lengkap semua deh nah kalau di rumah sakit kan toiletnya kayak gini guys ada pegangannya gitu udah luas juga sih lumayan toiletnya ini bumil bumil hahaha masih masih bisa review ya oh iya terus ada hoardingnya gitu bisa tutup ya tutup kalau misalnya aku lagi di cek atau gimana gitu oh iya terus kalian mau liat gak barang bawaan aku apa aja yang aku bawa ke rumah sakit mau gak? mau mau gak? hahaha ayo kita liat yuk tapi sebelumnya ini enak banget kita dapet ruangan yang ada view dia bisa liat jalanan dia sedikit menghilangkan bosen lah kan di ruangan doang nih bisa liat-liat nih pagi-pagi kan misalnya pengen liat ada cahaya matahari gitu oke ini barang-barang satu koper aku bawa ini bener-bener udah kayak staycation ke hotel ya sebenernya ada dua koper malah cuman yang satu masih di mobil ya be belum diturunin jadi disini geng ini satu tas ini tuh ada baju aku celana dalam ee kaos kaki pokoknya ini barang-barangnya aku dikit banget sih aku gak bawa terlalu banyak pokoknya kayak baju buat ganti aja gitu karena nantinya juga kayak bakalan pakai baju rumah sakit nah yang banyak itu aku bawain buat baby Jio nih aku bawa baju celana dan udah kayak ada sarung tangan sarung kakinya gitu ada topinya juga satu set terus ini juga satu set aku bawa tiga set pokoknya baju untuk baby Jio terus masih ada satu lagi empat empat baju terus disini ada kayak popok-popok gitu popok kain karena kata mamaku ya kalau dia mau pakai popok kain bisa juga gak harus pampers terus gitu terus bawa bedong aku gak tau sih sebenarnya disediain sama rumah sakit atau enggak pokoknya aku bawa aja siapa tau kepake kan kalau gak kepake yaudah tinggal bawa pulang gitu terus ini ada kaos kaki juga ini ada selimut untuk baby Jio dan ini juga ada anduk aku udah prepare juga kayak minyak telon terus ini ruam untuk ruam popok takutnya dia alergia sama popoknya terus tentu aja ada empeng terus ini ada make up aku walaupun mau melahirkan harus cantik guys enggak lah biar lebih keliatan fresh aja gitu gak kucol jadi aku bawa make up juga skincare juga aku bawa tapi udah dikeluarin tadi terus ini ada banyak popok soalnya kemarin sih kata rumah sakit cuma dikasih 10 popok jadi selebihnya kita harus bawa sendiri nih popoknya baby Jio nah terus ini juga popok buat maminya bukan popok sih ini kayak pembalut tapi khusus buat bersalin nanti setelah operasi gitu deh terus ini ada tisu basah juga udah kira-kira seperti itulah barang-barang yang kita bawa oh iya di satu komper lagi kayak ada pompa asi alat-alat yang lebih gede gitu tapi belum diturunin anak pertama kita sebenernya kita gak punya pengalaman jadi agak sedikit bingung sedikit panik barang pun kayak yaudah kita bawa aja semua yang ada pokoknya kita lengkap-lengkapin sebenernya kayaknya gak gak akan kepake semuanya cuma kita prepare aja deh daripada kita bolak-balik kan nanti ngambil barang terus juga karena ini lahirannya pas covid seperti ini jadi tuh banyak peraturan yang baru gitu lah ya jadi kayak pengunjung itu cuma boleh satu yaitu suami yang nemenin biasanya tuh bisa 2-3 orang gitu loh kan mama pb udah dateng nih harusnya tuh mama pb disini juga jadi bisa gantian tapi karena covid jadi aku sendiri boleh karena itu semua barang yang ada aku bawa aja dah oh iya kalau bagi yang penasaran apa sih bedanya lahiran pas covid bedanya itu yang pastinya ibunya itu harus swap test ya sedangkan suaminya rapid test rapid test jadi harus ada hasilnya dulu yang kedua ini apa namanya pengunjungnya tuh gak boleh banyak ya pengunjungnya gak boleh banyak-banyak bahkan nanti kalau baby Ji udah lahir neneknya loh mamanya baby mungkin tidak akan bisa langsung liat jikapun liat pun kayaknya cuma lewat dari kaca gak boleh maksudnya gendong kayak gitu-gitu atau mungkin kita kasih liat dari kayak live video call gitu ya pokoknya kita mah ngikutin peraturan aja karena kita juga mau sama-sama sehat semuanya ya gak mau ada yang sakit jadi kita tetep ngikutin peraturan karena lebih baik ikut peraturan karena peraturan itu dibuat untuk keselamatan semua orang juga loh bukan cuma kita dokter juga suster juga jadi ya gitulah oke deh ini udah jam 7 maleman kita mau pesemakan dulu soalnya baby hanya boleh makan terakhir sampai jam 12 malem ya sebelum operasi dan juga ya makan yang enak-enak lah mau makan apa kamu? GFC atau Medi atau apa tadi udah makan Pizza Hut fast food fast food ya heran dan juga dia minum air soda guys kayak coca cola gitu kayak soal mau hamil kan jarang banget minum soda jadi ini udah hari terakhir kan soalnya nanti setelah lahiran sebulan juga masih belum boleh minum soda guys jadi yaudah ini udah hari terakhir pos posin iya aku minum soda tadi aduh rasanya ah mantep eh tadi ada cerita lucu apa lagi? jadi kan tadi di tas yang babynya tuh gerakan babynya aktif atau enggak kan terus ke tas susternya ini kayaknya babynya lagi tidur makanya kurang aktif bisa enggak play musik musik-musik yang biasanya bikin babynya aktif terus aku juga bingung mau play musik apa ya soalnya biasanya kalau aku play musik babynya gak terlalu aktif gimana-gimana sih lebih aktifnya kalau malem pas aku main tiktok nonton tiktok nonton tiktok gitu kayak ada musik-musik gitu kan dan dia tuh aktif jadi kata susternya oh ya udah sambil nonton tiktok aja jadi tadi aku diperiksa sambil nonton tiktok dan beneran dia gerak dong mantap anak tiktok ini jam 9 malam makan lagi makan ini makan terakhir sebelum operasi ya? iya sebelum iya betul sebelum operasi karena setelah ini aku udah harus puasa makan gak boleh makan cuma boleh minum air putih sampai jam 4 pagi habis itu gak boleh minum lagi terus operasi deh jam 8 ini aku pesen KFC ada ayam ada soup ada minumannya juga ada esnya wuuuuh soki yang jaga juga makan nih iya yang jaga juga makan jadi dah makan dulu dah makan dulu molak selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.